Intro Assalamualaikum, salam sehat youtube kali ini saya akan mempraktekkan fungsi sensor peer atau sensor gerak yaitu untuk menyalakan lampu yang akan dipasang pada penerangan kamar mandi atau musholah atau yang lainnya ini atas permintaan bos julki dan terima kasih atas masukannya mudah-mudahan saya tidak salah mengerti oke, kita praktek dahulu berdasarkan berdasarkan relay yang digunakan ini mampu untuk mengontrol peralatan listrik maksimum sekitar 2500W disini saya contohkan dengan menggunakan lampu 220V AC kecil saja dan saya menggunakan tegangan 5V agar dapat menggunakan tegangan charger smartphone dan tegangan listrik belum dihubungkan pertama kalian setting sensitivitas dan timer paling kecil dahulu lalu kalian putar ke kanan sensitivitasnya agar lebih sensitif sampai sesuai keperluan kalian coba saja bila sudah cocok sensitivitasnya lalu atur timer untuk timer ini paling lama sekitar 5 menit 30 detik saya akan naikkan sedikit saja sepertinya mantap lalu kita coba dengan sumber listrik kalian masukkan saja sumber listriknya sudah misal ada yang bergerak ya nyala mantap dan akan mati sesuai timer yang kita set ingat timer alat ini maksimum sekitar 5 menit 30 detik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke lalu bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang belah melonceng oke rangkaiannya seperti ini sangat simple ini peernya atau sensor gerak dan kalian bisa menggunakan charger smartphone 5 volt untuk pecatunya dan transistor npn sebagai penguat relay bisa kalian gunakan apa saja R101 kilo ohm sebagai pembatas arus output peer rila yang digunakan 5 volt karena mempunyai spesifikasi 10 ampere 250 volt jadi beban maksimum yang dapat dikontrol sekitar 2500 volt oke lalu cara penyelera nya untuk positive peer disini contohnya warna oranye jadi ini VCC ini ground dan data ini relay 5 volt yang saya gunakan dan diodanya sudah terpasang saya menggunakan 1N4007 atau bisa kalian gunakan 1N4148 dan transistor yang saya gunakan BC547 pertama saya solder kolektor BC547 ke relay anoda kemudian kabel VCC peer kalian tambah kabel merah untuk ke 5 volt 1 dan solder pada kato dari relay lalu pada kabel negatif peer kalian tambah kabel hitam untuk ke negatif 5 volt 1 dan solder ke emitter transistor dan R11 kilo ohm ke basis transistor dan data peer ke ujung R1 kilo ohm selesai mudah bukan kalian coba dahulu tanpa listrik bila oke lalu solder kabel untuk ke listrik saya solder ke fix relay dan normally close ini salah ini saya solder ke normally open oke ini sumber listrik ini beban ini kontrol atau saklar lalu salah satu sumber listrik kalian dan sambung ke salah satu beban lalu sambung kabel relay ke beban dan sumber listrik pemasangan ini terbalik-balik tidak masalah dan setelah saya coba baru saya tahu bahwa pemasangan untuk listrik di relay salah jadi saya solder yang benar ke normally close oke sudah semua benar sekian praktek saya kali ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh You